Tentangan lucu dari internet adalah obat manjur mengatasi bosan. Aku tidak bisa duduk lebih lama lagi. Teman-teman, ayo kita menari bersama. Alice, apa yang kau bicarakan? Apanya yang sulit dimengerti? Lihat, lakukan seperti ini. Baiklah, ayo kita coba. Kita mulai dengan Emily. Siap? Mulai. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Itu tadi menyenangkan. Tapi sekarang... Pertunjukan yang sangat bagus. Mereka benar-benar bergaya. Ah, seandainya aku kaya, akan ku beli semua baju itu. Hentikan. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tapi aku punya popcorn. terlalu banyak popcorn. Aku akan adakan pertunjukanku sendiri. iya, baju ini terbuat dari popcorn. Kenapa harus bosan? Saat kau bisa berkarya. Poli, kemarilah. Anjing yang pintar. Siapa yang paling cantik di sini? Kenapa tidak membuatmu lebih cantik? Kau sekarang fashionista sejati, Poli. Bagus sekali, sayangku. Hewan peliharaan akan selalu menolong di saat bosan. Pergilah, cantik. Apakah ini sudah pagi? Hari ini luar biasa. Penggemar berkemah juga tidak boleh bosan kalau di rumah. Mengapa tidak piknik di kamar saja? Dan bukan masalah jika api unggurnya virtual saat camilannya nyata. Dan cuacanya tidak akan mengecewakanmu. Jika kau suka menghabiskan waktu di taman, kau pasti tahu tips menyenangkan berikut ini. Merpati virtual juga mau makan. Jangan bosan berada di rumah. Beri makan burung-burung malang ini. Makan sendiri sangatlah membosankan. Salat ini pun tampak sedih dan kesepian. Aku harus buat ini lebih menyenangkan. Pilihanku malam ini adalah Makan malam berdua dengan ditemani Seekor hamster. Hidangan berikutnya akan disajikan, Tuan Smith. Selamat makan. Nah, bagaimana harimu? Ada berita apa? Kau tidak akan bosan dengan teman yang begitu baik. Malam yang luar biasa. Terima kasih sudah datang ke pesta sederhanaku. Bersulang. Kau tahu bagaimana rasanya saat percakapan apapun bisa dilakukan. Apakah kau bosan? Semuanya selalu lebih menyenangkan dengan balon. Apa itu? Dan melemparkan balon berisi air ke kepala temanmu Akan jauh lebih seru. Yap, manusia terbalik sudah siap. Saat diri rumah sangat membosankan, Kau harus menghibur diri sendiri. Menukar pakaian adalah pilihan yang bagus. Jangan lupa juga untuk latihan fisik. Regangkan kaki. Satu. Dua. Keren! Wow! Naik ke lantai atas memakai tangan, itu tidaklah mudah. Kau mau minum teh? Oh, rasanya luar biasa. Boleh kami minta? Satu gigitan saja? Tidak. Tidak secepat itu. Ayo buat lomba untuk mereka. Kue! Tunggu dulu. Sekarang mulai. Ini benar-benar lezat. Sepadan dengan upayanya. Aku sangat bosan. Apa ini? Uang koin? Ya, tidak. Mungkin ada sesuatu di sana. Kosong semuanya. Apa yang harus kulakukan dengan koin ini? Wow, ini adalah mesin jackpot. Akanku coba keberuntunganku. Dapat! Mana hadiahku? Uangku banyak. Hari yang sangat membosankan. Ya, setidaknya aku punya waktu untuk membereskan alat pancingku. Oh, sangat menyenangkan jika bisa pergi memancing. Pastinya akan dapat ikan banyak. Hmm, kurasa aku punya ide. Jangan nyamuk ini lagi. Tangkap ini, kan? Besar dan kecil. Tapi lebih yang besar tentunya. Saat tidak bisa lakukan hobi di luar, kau bisa membawanya ke dalam rumah. Ini dia. Ikannya benar-benar menggigit. Kuenya sudah jadi. Apa selanjutnya? Aku punya ide. Ganti sepatumu dengan sesuatu yang lebih bergaya. Sarung tangan oven. Apa cara menyenangkan yang membuatmu tetap terhibur di rumah? Tulis jawaban di kolom komentar. Oh, wow. Aku sudah lapar. Wow. Ini adalah ayam yang aneh. Aku tahu. Kejutan. Tidak ada yang tidak suka lelucon lucu. Para gadis tidak akan pernah bosan dengan kosmetik di tangan mereka. Hei, Alice. Aku punya ide. Lihat. Aku akan menggambar mulut di dahiku. Ini akan seru. Oh, benar. Aku juga tahu yang harus kulakukan. Aku akan menggambar mata. Sekarang kita berbalik. Kumisnya sudah pada tempatnya. Ini sangat seru. Hei, apa-apaan ini? Carol, singkirkan kakimu. Alice, hentikan. Nah, itu dia. Kau kalah. Bersiaplah untuk perang bantal. Ini adalah perang besar-besaran. Aya. Rasakan ini ya. Rasakan. Ini dia. Keadilan ditegakan. Tapi aku punya bantal lebih. Sama sekali tidak ada yang bisa aku kerjakan. Oh. Latihan yang sangat menarik. Sedikit berolahraga tidak ada salahnya. Satu, dua. Satu, dua. Aku melakukan dengan baik. Cukuplah untuk latihan pertama. Aku baru saja membersihkan semuanya. Ya, tidak ada yang bisa dikerjakan selain membersihkan. Aku punya ide. Silakan, burung-burung kecilku. Lebih baik memberi makan bebek seperti ini di kamar mandi daripada tidak ada kegiatan. Kalian suka dengan video kami? Sukai video ini? Berlangganan saluran kami? Dan jangan lupa untuk klik belnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.